Ini adalah puncak perbaikan lampu depan mobil, di mana lampu depan diperbaiki berkali-kali dikembalikan ke kecemerlangan. Perbaikan berkualitas tinggi, sering menggunakan alat sederhana untuk memamerkan, keterampilan unik dan kreativitas mekanik. Di bingkel lampu depan profesional ini, lampu depan yang telah ditambal, berkali-kali di tempat lain dibuat agar terlihat seperti baru, hanya dengan 2.000 rupiah. Harga yang terjangkau untuk semua orang. Mekanik memanaskan lembaran akrilik transparan, bahan utama untuk membuat penutup lampu. Karena kekurangan bahan di Pakistan, dan kurangnya senapan panas kelas atas, mereka menggunakan obor untuk memanaskan. Proses ini menguji tingkat keterampilan mekanik. Sebagai pemanasan yang tidak rata, dapat menyebabkan lembaran akrilik mengeluarkan limbah gas. Hanya lembaran yang dipanaskan secara merata, yang dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah pemanasan, lembaran dibentuk di atas permukaan lampu depan, dan dingin dengan kain lembab, untuk mencapai bentuk dan kontur yang diinginkan. Mekanik menekannya dengan tangan, untuk memastikannya melekat pada penutup lampu. Karena tidak ada bingkai untuk badan lampu, mekanik harus membuatnya di tempat. Menggiling gerinda apapun, untuk proses perbaikan yang mulus. Lembaran akrilik dingin kemudian, diukur dengan bingkai, ditandai dengan pisau utilitas, dan potong dengan penggiling. Ujung-ujungnya halus dengan vel, dan amplas halus untuk meningkatkan kehalusan permukaan. Dan penampilan keseluruhan, menghilangkan kotoran, dan kotoran. Setelah pengamplasan, lembaran dipoles dengan mesin pemoles, dan lilin pasir untuk memenuhi standar yang diperlukan. Mekanik kemudian mengukir pola pada lembaran, untuk mencocokkan lampu depan asli. Setelah semuanya siap, panel dan bingkai dirakit. Untuk memastikan perbaikan mulus, mekanik menggunakan soda kue dan lem 502. Membentuk keras lapisan plastik yang menyembunyikan tanda perbaikan apapun. Setelah memperbaiki panel dan bingkai, mekanik dengan hati-hati memperlakukan sendi dengan pisau utilitas, dan mengisi celah apapun. Menampilkan perhatian, dan keahlian yang cermat. Langkah terakhir adalah merakit kembali semua bahan di dalam badan lampu. Dan panaskan tepinya dengan senapan panas, untuk melembutkan lem penyejel, agar pas. Seluruh proses perbaikan adalah pesta keahlian. Dengan setiap detail, menunjukkan keterampilan, dan pengalaman mekanik. Perbaikan ini bukan hanya perbaikan, tapi penghargaan untuk keahlian tradisional. Mendapatkan tepuk tangan meriah, untuk para mekanik, keterampilan luar biasa.